Amin Minta kau naik gaji, musai naik gaji, minta tolong manusia pula lagi Ini cerita tentang impian, bukan cerita impian orang-orang biasa Lihat mereka yang kemudian dikontrakan, lalu duitnya habis, gak bisa bayar Apa doanya? Doanya bukan doa Sulaiman Selalu doanya lebih miskin bahkan daripada sebelumnya Tapi kemudian siapa yang mau berdoa? Ong berdoa buat dirinya sendiri aja males, enggak, kecil, dikit, sempit, pendek Rata-rata orang yang di DO menangis, lalu berdoa Ya Allah, tolong lembutkan hati pimpinan kampus, supaya saya bisa diterima Kecil amat, udah ditolak omis-nemis Rata-rata orang-orang yang tidak diterima di negeri, doanya apa? Ya Allah, jangan sampai saya tidak kuliah, biarin dah Kerja apa? Kuliah di kampus yang jelek? Gak apa-apa Swasta yang jelek? Gak apa-apa Kok doanya kecil betul? Kalau kita pengen jadi Sulaiman, terus kita melihat bapaknya Kita bakal bilang begini Ya enggak ke Uber Dia mempunyai bapak yang hebat, saya enggak punya Oh dia mau orang kaya, saya enggak punya Oh dia mau orang mampu, saya enggak punya Oh dia mau orang hebat, saya enggak bukan Karena itu kemudian Sulaiman didikin sama Seperti kita-kita semua Kamu bilang dia punya bapak, enggak ada Kamu bilang dia punya kerajaan, enggak ada Kamu bilang dia punya kekayaan, enggak ada Kamu bilang dia punya kekuatan, dia lumpuh Kamu bilang dia punya kekuasaan, enggak ada Yang membedakan Sulaiman sama kita adalah Dia tidak menyerah Yang membedakan Sulaiman dengan kita adalah Sulaiman begitu bangkit Tidak ada cerita Pengen balik punya kerajaan kayak bapaknya Dia kemudian meminta kepada Allah Kerajaan yang baru Yang tidak sama dengan bapaknya Lebih hebat dari bapaknya Bahkan kemudian memiliki kerajaan Yang tidak bakal dimiliki oleh orang-orang setelahnya Ini cerita tentang impian Bukan cerita impian orang-orang biasa Lihat mereka yang kemudian dikontrakan Lalu duitnya habis Tidak bisa bayar Apa doanya? Doanya bukan doa Sulaiman Selalu doanya lebih miskin bahkan daripada sebelumnya Contoh Ya Allah Jangan sampai saya bulan ini Tidak punya duit buat bayar kontrakan Selalu doanya begitu Tolong ya Allah Bulan ini jangan sampai saya Tidak punya duit buat bayar sewaan Tolong ya Allah Jangan sampai saya bulan ini Tidak bisa bayar kos-kosan Doanya bukan doa Nabi Allah Sulaiman Yang sekali doa Langsung ke atas Siapa orang-orang yang tidak bisa bayar kontrakan Lalu berdoa Ya Allah Izinkan saya bangun hotel aja dah Izinkan saya punya komplek apartemen Lima tower Tiga puluh lantai Tiga ribu kamar Siapa Siapa orang-orang yang di DO Dari kampusnya Karena satu dan lain hal Lalu dia berdoa Baik ya Allah Bila engkau takdirkan aku di DO Izinkan aku punya sendiri kampusnya Jadi bisa kapan aja di Bisuda Punya sendiri Bebas Rata-rata orang yang di DO Menangis Lalu berdoa Ya Allah Tolong lembutkan hati pimpinan kampus Supaya saya bisa diterima Kecil amat Udah ditolak Oh ngemis-nemis Rata-rata orang-orang yang tidak diterima di negeri Doanya apa Ya Allah Jangan sampai saya tidak kuliah Biarin dah Kerja apa Kuliah di kampus yang jelek Gak apa-apa Suasta yang jelek Gak apa-apa Kok doanya kecil betul Kenapa tidak berdoa ya Allah Mudah-mudahan saya malah Bisa diterima di Harvard Malah bisa diterima di Boston Malah bisa diterima di Uni Emirat Arab Malah bisa diterima di Madinah University Sekalian Ketika ditolak di dalam negeri Minta sama Allah Supaya bisa diterima kuliah di luar negeri Tapi kebanyakan orang Tidak begitu Alhamdulillah saya bersyukur Setiap malam Minta sama Allah Di rumah saya bisa Bermin pesantren Demi Allah Tiga tahun pesantren itu akan berdiri Dengan cara-caranya Allah Tapi kemudian Siapa yang mau berdoa Orang berdoa buat dirinya sendiri haji Malas Enggak Kecil Dikit Sempit Pendek Tidak ada Jangan kan bermimpi Memberangkatkan haji Suatu kampung Kita berpikir Kita kayaknya gak mungkin Pergi haji Saya kayaknya Sampai mati Bakal di Taiwan Padahal kan Habis dari Taiwan Kita bisa ke Tai 2 Tai 3 Tai 4 Ya naiklah Masa Taiwan melolok Sekali-sekali nanti ke Tai 10 Enggak ada urusan Nama kemampuan Ayat ini Cerita pertama ini Membuktikan kepada kita semua Bahwa Nabi Suleiman justru Punya cita-cita tingginya itu Di saat dia jatuh Mbak jatuh enggak? Enggak Lagi punya kerjaan Mas jatuh enggak? Enggak Lagi di negeri orang Hebat Kameranya bagus-bagus Handphone-nya ada yang pakai iPhone 11 Coba Mubazir kan iPhone 1 aja Ngapain iPhone 11 Enggak kepake Ayo ikutin Kala Rabbim Ikutin saya Ikutin saya Ikutin saya Enggak boleh Gimana suaranya? Enggak boleh Kita Minta naik gaji Minta naik gaji Ngapain? Ngapain? Kita minta punya pabrik Seribu karyawan Seribu karyawan Minta kok naik gaji Ngusai naik gaji Minta tolong manusia pula lagi Pusing amat sih Bila kita punya harta berharga Yakni omongan Pakai omongan yang benar Ayo ikutin Bila kita punya harta berharga Bila kita punya harta berharga Yakni omongan Yakni omongan Enggak boleh Enggak boleh Omongannya kecil Omongannya kecil Udu gede Udu besar Udu tinggi Udu menggelegar Enggak boleh Minta gaji naik Ngapain? Kecil amat sih Bilang sama bos dong Bos Pabriknya bisa dijual Mau saya beli nih Ikutin Sulaiman Sulaiman ketika jatuh Enggak minta balik Ngapain minta balik? Coba orang yang merangkak Dari honorer Jadi karyawan tetap Kasir misalnya Terus naik-naik-naik Jadi manager Karena sesuatu kesalahan Lalu dia di PHK Dan itulah cerita Sulaiman Itu cerita Sulaiman Ayat 34 Orang dari honorer Jadi karyawan tetap Naik-naik-naik Jadi manager Punya kesalahan Lalu di PHK Doanya Apakah doa Sulaiman? Apakah bukan doa Sulaiman? Kita tahu jawabannya Kadang-kadang di uji Amal Allah SWT Mati lampu Enggak kerja sama sekali Setahun Susah Buat dia kemudian bicara yang tinggi Susah Buat dia bicara yang besar Susah Buat dia bicara yang hebat Susah Buat dia bicara yang menggelegar Kalimatnya rata-rata begini Ya Allah Gak apa-apa dah saya kerja Jadi apakah Gak ada gaji juga Gak apa-apa Yang penting saya kerja Itu kan doa kita Betul apa tidak? Gak boleh Begitu di PHK Angkat tangan Minta kepada Allah SWT Baik ya Allah Fumma'anab Kita minta ampun dulu sama Allah Kemudian apa? Kala rabbi firli Kita minta ampun lagi sama Allah Kemudian kita meminta sesuatu yang tidak sama dengan kemarin Makasih ya Allah kemarin Saya sudah sampai di level manager Saya punya salah Akhirnya saya kemudian malah di PHK Ya Rab Bismillahirrahmanirrahim Saya tidak minta balik lagi kerja Izinkan saya punya jaringan pabrik Di lima kota di tanah air Dan dalam sepuluh tahun saya punya cabang Di lima benua di seluruh dunia Dan hebatnya anda semua Saya dan kita semua Kita tidak ada urusan Dengan apapun keadaan kita Apapun kemampuan kita Apapun situasi dan kondisi kita Tidak ada urusan Coba angkat tangannya Angkat tangannya Berdoa ayo Ikutin saya Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya Allah Ya Allah Saya pengen punya duit cash Saya punya duit cash Satu bulan Bersih Sepuluh miliar Sepuluh miliar Amin 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 Amin